Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat telpon dari beberapa mbak-mbaknya yang tidak paham dengan finish contract. Saya tidak tahu kenapa sampai saat ini tidak ada yang paham finish contract. Dia bilang sama majikan, oke, 3 tahun itu finish contract. Karena majikan bilang, oke kamu 2 tahun plus 1 tahun. Jadi sekali lagi, di Hong Kong itu tidak ada plus 1 tahun, mbak. Yang dikatakan finish contract itu 2 tahun, sesuai dengan visa. Jadi kalau mbaknya extend visa, itu biasanya 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau sudah 1 tahun, itu namanya renew contract, mbak. Jadi banyak mbak-mbaknya yang salah. Dia bilang, mbak ini saya sudah 9 tahun dengan 1 majikan. Mbak kalau 9 tahun itu tidak finish. Kecuali ada 3 term and condition yang bisa berubah menjadi finish contract. Satu, majikan meninggal. Kedua, relocation. Ketiga, financial problem. Kincai mantai. Baru 3 alasan itu bisa dinyatakan finish contract. Walaupun kamu bekerja 1 bulan. Walaupun kamu bekerja 8 bulan. Itu tetap dikatakan finish contract. Tapi saat kamu sudah renew dan menjalaninya 1 tahun. Kamu dan majikan membuat perjanjian. Bahwa kamu akan di-finishkan. Setelah renew kontrak, 1 tahun kamu akan di-finishkan. Ingat, harus ada 3 syarab dari imigrasi. Financial problem, employer pass away, dan relocation. Kalau 3 itu bukan, berarti kesamaan nge-break. Intinya sama nge-break atau be interminate. Terus, apakah bisa nunggu visa di Hongkong, mbak Yuni, kalau cari majikan? Bisa, bisa. Tapi dengan satu syarat. Harus ada surat bagus dari majikan. Menyatakan, oh, bahwa si Yuni ini sudah bekerja sama aku selama 7 tahun setengah. 7 tahun setengah karena dia sudah tidak cocok sama saya dan dia akan mencari majikan yang baru lagi. Nah, itu visanya bisa turun. Tapi kalau mbaknya bohongin majikan, mau pulang Indonesia, tapi sebenarnya cari majikan lagi. Tidak bisa, mbak. Sekali lagi tidak bisa. Bukan karena, mbak Yuni aku sudah perjanjian sama majikan bahwa aku di-finishkan. Iya, di-finishkan harus ada suratnya, mbak. Bukan di-finishkan itu, ngomong. Kalau ngomong saja percuma. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, yang selalu mengatakan dan telepon saya. Saya di-finishkan. Tapi dimintain 3 surat tadi, bilangnya nggak ada. Jadi hati-hati kalau mau renew, kalau tidak ada surat itu, kalian tidak bisa di-finishkan. Yang dimaksud di-finishkan adalah termination become finish contract. Jadi ada 3 syarat itu, plus 1 syarat lagi. Ada surat bagus dari majikan. Jadi kalian bisa ganti majikan. Itu aja dari saya, terima kasih dan bye-bye.